Ada tujuh isu yang dibahas di EDM. Kalau kita merubah cara produksi dan konsumsi kita dengan berkelanjutan, maka isu mengenai pencemaran, isu mengenai biodiversity loss, dan juga climate change juga bisa diatasi secara signifikan. Ada tiga isu prioritas yang dikembang sejak awal. Sebetulnya ada banyak di dalam chair summary yang merefleksikan komitmen negara-negara G20 untuk tetap melakukan upaya-upaya dalam memimpin aksi-aksi perubahan iklim dan aksi-aksi lingkungan. Kemudian ada efisiensi sumber daya dan ekonomi sekulat yang juga menjadi poin kuat di Indonesia. Jadi di dalam konteks, bukan dalam perubahan iklim, tentunya yang dimasukkan adalah bagaimana kita memperkuat ambisi, khususnya dalam mengurangi emisi gas rumah kacang secara global yang tentu saja diharapkan dimotori oleh kelompok G20. Walaupun presidensinya berganti setiap tahun, tidak berarti bahwa hasil yang lalu kemudian ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Injau, salam sehat selalu. Bersama kita sudah hadir Ibu Laksmi Dewanti, Direktur General Pengendalian Berbandiklim, Pak Sigit Reando, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Keresangan Lingkungan. Beliau berdua akan menyampaikan berbagai catatan atau hasil dari pertemuan menghormati pengendalian hidup dan iklim G20 yang telah disergerakan di Indonesia 2 Padi pada tanggal 31 Agustus 22. dan Sobat Injau, kurang lebih 30 atau 45 menit ke depan, Ibu Dirjen dan Pak Dirjen akan menyampaikan hasil dari pertemuan tersebut. dan saya akan mulai dari EDM dulu, atau... Ya, Sobat. Dari Environment Debuties Meeting, Pak Dirjen, selaku kewacar juga di aspek ini. Pak Dirjen, silakan disampaikan berbagai hasil dari pertemuan tersebut. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Unung. Selamat pagi, Pak Rekan-Rekan semuanya. Jadi, dari sejauh awal di Yogyakarta, kemudian dibahas di Jakarta, dan dibawa ke Ministerial Meeting di Bali. Ada tujuh isu yang dibahas di EDM. Yang pertama adalah berkaitan dengan degradasi lahan, dan akhirnya ada yang paling penting adalah pengakuan bahwa ekosistem lahan basah merupakan ekosistem yang penting untuk upaya mitigasi adaptasi BIM, pengurangan keanekaragaman alayati, dan juga untuk pencemaran. Jadi, itu merupakan apresiasi terhadap program rehabilitasi mangluf dan gambut yang dilakukan di Indonesia. Yang kedua adalah memang ada komitmen untuk melanjutkan dan meningkatkan perlindungan, konservasi, dan restorasi, kemudian tadi di lahan basah, kemudian yang masalah pemburunan, kemudian digradasi lahan, dan pemulihan lahan yang terdigradasi. Itu ada komitmen dari semua delegasi dan diperkuat oleh para menteri untuk mulai ditingkatkan. Kemudian dari sisi biodiversitas, atau kehilangan keanekaragaman alayati, memang ada komitmen untuk memperkuat upaya-upaya atau eksem yang berbasis bukti, evidence-based, dan kemudian keempatif dan polistik untuk menghilangkan atau mencegah kehilangan keanekaragaman alayati. Kemudian dari integrated water management, juga ada komitmen untuk meningkatkan pengelolaan manajemen air secara berintegrasi, berkelanjutan, dan juga sudah mulai diarahkan untuk mengintegrasikan dengan penanganan masalah food, masalah klimat, dan juga sedikit dimasukkan juga aspek energinya di dalam pembicaraannya. Kemudian untuk ekonomi sirkular, nah ini memang didorong untuk ditingkatkan terus pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, karena itu tadi juga kalau kita merubah cara produksi dan konsumsi kita dengan berkelanjutan, maka isu mengenai pencemaran, isu mengenai biodiversity loss, dan juga climate change juga bisa diatasi secara signifikan. Kemudian juga untuk sampah laut, penegasan lagi untuk memperhatikan sampah laut dan polusi plastik, sehingga karena ini levelnya juga sudah pada level yang sangat kritis untuk menangani polusi plastik ini. Kemudian untuk konservasi laut, itu ada kesepakatan untuk meningkatkan implementasi untuk menjawab SDG nomor 14 mengenai konservasi sumber daya laut dan kelautan yang berkelanjutan. Sedangkan keuangan berkelanjutan juga didorong untuk komitmen, ada komitmen untuk meningkatkan penyediaan pendanaan, terutama untuk restorasi, kemudian untuk biodiversity, dan juga untuk pengendalian pencemaran. Ada komitmen ke arah sana. Tetapi dari semua tujuh pembicaraan itu selalu ditekankan pentingnya kerjasama multilateral dan juga scientific base dari semua pendekatan-pendekatan yang ada. Baik Pak Dirjan, Ibu Dirjan mungkin di aspek climate sustainability, saya bercilakan. Terima kasih Pak Taro, Sobat Hijau. Sebelum menjawab khusus yang climate sustainability, saya menambahkan sedikit bahwa dalam konteks environment deputy meetings and climate sustainability working group yang kemudian dibawa ke joint environment and climate minister meeting, ada tiga isu prioritas yang diemban sejak awal. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan upaya-upaya pemulihan secara berkelanjutan, terutama setelah kondisi pandemi COVID-19. Dan yang kedua, meningkatkan aksi-aksi yang berbasis lahan dan berbasis kelautan, khususnya untuk mencapai tujuan-tujuan lingkungan hidup dan perubahan hidup. Dan yang ketiga, memobilisasi sumber daya untuk memperkuat aksi-aksi tersebut. Tadi kalau Pak Dirjan mengatakan tujuh, saya juga tujuh kalau gitu. Sama. Kebetulan memang isu yang dibahas di environment and climate sustainability ini isu yang komprehensif, isu yang sangat luas, dan sangat terkait dengan banyak working group lainnya di bawah jalur Sherpa atau Sherpa Track. Khusus untuk perubahan iklim atau climate sustainability yang pertama adalah isu komitmen dan upaya-upaya untuk memperkuat aksi-aksi iklim. Baik itu mitigasi, pengurangan emisi gas rumah kaca, maupun adaptasi dalam konteks meningkatkan ketahanan terhadap dampak-dampak, khususnya dampak negatif perubahan iklim. Yang kedua adalah, ini hampir sama dengan yang tadi disampaikan, penguatan mobilisasi pendanaan dan penganggaran untuk bisa memastikan aksi-aksi yang kita rencanakan, baik mitigasi maupun adaptasi, bisa terselenggaran dengan efektif dan efisien. Lalu yang ketiga, meningkatkan atau memperkuat komitmen, khususnya untuk melaksanakan upaya-upaya pemulihan setelah COVID-19, yang pada akhirnya nanti akan meningkatkan upaya kita untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan ketahanan iklim. Yang keempat, meneruskan hasil-hasil pertemuan COP26 di Glasgow, khususnya Glasgow Climate Pact, pada beberapa isu penting, antara lain adaptasi dan isu loss and damage, isu kehilangan dan kerusakan. Dalam konteks Santiago Network, ini adalah network yang dibangun untuk memastikan bahwa loss and damage itu bisa dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan dasar-dasar sains dan riset untuk memperkuat aksi-aksi iklim, dan juga untuk meningkatkan atau memperkuat pemahaman antara isu iklim dengan berbagai macam isu sektor lainnya. Antara lain yang menjadi fokus dalam IDM CSWG adalah isu kelautan. Mengapa isu kelautan? Karena memang isu kelautan ini belum banyak disentuh. Dan Alhamdulillah, di 20 Indonesia, di bawah presidensi Indonesia, ini adalah kali pertama isu kelautan dibahas pada tingkat working group, dan masuk ke dalam catatan Cersummary. 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 Ya. Dan sebetulnya waktu kita keluarga kita tidak hanya Cersummary, karena ada beberapa kegiatan-kegiatan konkret lainnya, seperti misalnya di lingkungan, mungkin nanti Pak Dirjen bisa menambahkan itu ada serangkaian workshop, kemudian ada berbagai macam inisiatif kerjasama di dalam lingkungan, di dalam perubahan iklim juga demikian. Bahkan kita menyepakati G20 Partnership for Ocean Action, khususnya untuk meningkatkan aksi mitigasi dan adaptasi. Yang berikutnya adalah meningkatkan atau memperkuat inisiatif-inisiatif lokal dan regional, serta kerjasama di antara negara-negara, baik itu G20 maupun G20 dengan negara lain, agar bisa berkontribusi lebih pada upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan iklim. Yang berikutnya adalah bagaimana kita meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok rentan, vulnerability groups, kelompok pemuda, kelompok anak-anak, perempuan, masyarakat-masyarakat yang berada pada lokasi-lokasi yang memang rentan terhadap dampak-dampak perubahan iklim. Dan yang terakhir adalah memperkuat keterlibatan dialog antara berbagai macam sektor, khususnya kembali lagi kami menekankan bagaimana dialog antara isu kelautan dan isu perubahan iklim atau climate and ocean actions. Itu beberapa hal yang menjadi bagian penting dalam chair summary, kalau kita kata chair summary, dan juga sebetulnya ada banyak di dalam chair summary yang merefleksikan komitmen negara-negara G20 untuk tetap melakukan upaya-upaya dalam memimpin aksi-aksi perubahan iklim dan aksi-aksi lingkung. Demikian Pak. Baik, Bu Dirjen. Saya kira poin-poinnya sangat strategis. Nah, Pak Dirjen dan Bu Dirjen dari poin-poin yang tadi disampaikan. Ini kan ada bidang sumiter gitu ya, KTT G20-nya tanggal 15, 16 September. Gak betul. Nah, kira-kira ada poin yang perlu dikuatkan di level KTT G20. Dan inisiatif apa yang akan diipangkan? Silahkan, Pak Dirjen. Kalau dari sisi lingkungan ada, sekarang prosesnya masih di pembahasan di SEPA. Tapi sudah ada paling tidak tiga isu yang ingin diangkat di level DITERS. Pertama adalah komitmen untuk mengurangi BIDVersi DITOS. Jadi, ada komitmen kuat yang juga didorong oleh semua negara untuk membuat post-2020 global biologis di Preview Inbox itu dipercepat. Kemudian juga sudah mulai muncul untuk menetapkan target kuantitatif. 30 by 30, 30 untuk di terestria, dan 30 untuk di ocean, di lautan, untuk membentukkan kawasan-kawasan perlindungan. Kemudian juga ada komitmen masih tetap kerusakan lahan, juga diangkat lagi. Kemudian juga integratif dan efisiensi pemanfaatan sumber daya air. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan yang ini adalah keanekat ragaman hayati untuk mitigasi. Kemudian ada efisiensi sumber daya dan ekonomi sirkulat yang juga menjadi poin kuat di Indonesia. Itu juga dimasukkan. Kemudian memang ada isu mengenai illegal phishing yang juga diminta untuk diangkat di LITERS. dan kemudian untuk bagaimana peran dari international legally binding on instrument on plastic pollution itu sudah dimulai di tahun 2024. Ada desakan untuk sudah memulainya, tetapi dengan memperhatikan kepentingan beberapa negara-negara yang sedang berkembang yang dimulai itu adalah untuk perumusannya di 2024. Untuk adopsinya nanti di pembicaraan-pembicaraan dan negosiasi-negosiasi selanjutnya. Terus yang terakhir memang penguatan untuk finance-nya. Ini akan terintegrasi dengan skema yang ada di klien. Pak Dirjen? Ya, menambahkan tadi seperti yang disampaikan Pak Dirjen, saat ini memang prosesnya masih pembahasan draft untuk G20 Leaders Decurations yang dikoordinasikan oleh Sherpa. Dan untuk isu climate sustainability ada beberapa hal yang sebetulnya tadi, tujuh hal yang tadi kami sampaikan dalam sesi yang sebelumnya, itu diangkat kembali dan diharapkan bisa masuk ke dalam leaders declaration. Dan yang menarik juga bahwa dalam konteks perubahan iklim, ini dikaitkan dengan beberapa pembicaraan di sektor lain. khususnya dengan transisi energi yang berkranjutan atau energi transition. Jadi di dalam konteks pengandalan perubahan iklim, tentunya yang dimasukkan adalah bagaimana kita memperkuat ambisi khususnya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca secara global yang tentu saja diharapkan dimotori oleh kelompok G20 sebagai negara-negara yang punya kekuatan ekonomi terbesar. Dan kita juga berharap bahwa di dalam deklarasi juga akan masuk hal-hal yang terkait bagaimana kita meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Dan juga bagaimana kita bersama-sama secara G20 dan juga dengan iklim lainnya itu memastikan negara-negara lain terutama juga untuk memastikan kelompok-kelompok rentan itu menjadi salah satu fokus dalam aksi-aksi nyatanya nanti. Isu pendanaan tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen itu tepat sekali karena isu pendanaan ini lintas isu ya. lingkungan, kemudian perubahan iklim, dan sebagainya. Jadi upaya-upaya untuk mobilisasi sumber daya dan juga melibatkan berbagai macam mitra-mita dalam konteks mobilisasi ini menjadi hal yang penting untuk masuk ke dalam deklarasi. Dan yang terakhir tentu saja bagaimana kita bisa memastikan bahwa hal-hal yang sudah dikomitmenkan oleh G20 tidak hanya dalam presidensi Indonesia tapi juga presidensi-presidensi sebelumnya itu tetap dilaksanakan. Karena walaupun presidensinya berganti setiap tahun tidak berarti bahwa hasil yang lalu kemudian ditinggalkan. Jadi hasil-hasil yang nanti akan keluar dalam KTTG 20 di Bali insya Allah nanti bulan November ini melengkapi berbagai macam komitmen yang sudah ada dan memperkuat aksi-aksi khususnya perubahan iklim. Kita tentu saja juga berharap karena kalau dalam konteks perubahan iklim selalu dikaitkan dengan pembahasan kok. Dan kebetulan ini nanti pembahasan sangat terkait. Apalagi nanti kok 27 di Syam Escik Mesir akan berlangsung dari tanggal 6 sampai tanggal 18. Jadi di antara itu di 15-16 akan ada KTTG 20. Jadi ini akan saling memperkuat. Hal-hal yang sudah dibahas di G20 pasti juga akan dilanjutkan di dalam konteks Yonah Triple C kok 27 dan juga sebaliknya. Jadi seperti yang tadi disampaikan karena ini masih dalam pembahasan masih sangat dinamis. Tapi kami berdua selalu mengikuti pembahasan-pembahasan yang dikoordinasikan oleh Sherpa. Baik. Sobat Hijau demikian penjelasan dan penyampaian berbagai hasil pencapaian yang telah disepakati di pertemuan Menteri Timan Hidup dan Iklim G20 di Bali 31 Agustus yang lalu. Dan hal-hal strategis yang akan dikuatkan kemudian segitu ya di KTTG G20 tanggal 16 sampai 18 November 22. Budirjen dan Pak Dirjen terima kasih sudah terima kasih banyak. Terima kasih sobat Hijau semua. Sobat Hijau sampai ketemu pada podcast yang lain. Ijin Pak Airi, Pak Dirjen, Budirjen sudah lagi terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.